Wakil Bupati Mempawa, Muhammad Pagi juga turut menghadiri dan berharap event ini sukses diselenggarakan hingga dapat mengirim perwakilan untuk ikut ke ajang nasional di Indonesia. Wakil Bupati Mempawa, Bukaliga Dangdut 2023 diikuti 80 peserta sekalbar. Wakil Bupati Kabupaten Mempawa, Muhammad Pagi membuka secara resmi Liga Dangdut 2023 Kabupaten Mempawa yang digelar oleh Khafi Susi Marfi pada selasa 7 Februari 2023 malam. Turut hadir Ketua TPPKK Kabupaten Mempawa, Julina Muhammad Pagi, Camat Mempawa Hilir, Isma Yuda, dan tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Mempawa, Muhammad Pagi memberikan apresiasi atas digelarnya Liga Dangdut 2023 Kabupaten Mempawa. Atas nama pemerintah Kabupaten Mempawa memberikan apresiasi dan menyambut baik serta mendukung atas digelarnya Liga Dangdut 2023 Kabupaten Mempawa, ujarnya. Menurut Wakil Bupati, Liga Dangdut merupakan hal yang dinantikan masyarakat ke Bupaten Mempawa karena kurang lebih 2 tahun tidak dapat mengadakan acara hiburan karena pandemi COVID-19. Ia berharap Liga Dangdut 2023 dapat menghasilkan penyanyi Dangdut yang berkualitas dan nantinya dapat mengikuti event ke tingkat provinsi maupun nasional. Tak lupa, Wakil Bupati mengimbau kepada masyarakat dalam momen Liga Dangdut agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban yang meminta jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat merugikan. Sebelumnya, Panitia Acara Faktu Rozi menyampaikan Liga Dangdut 2023 Kabupaten Mempawa diikuti 80 peserta yang berasal dari beberapa kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Pihak Panitia Acara berharap kepada peserta yang bertanding dapat suportif dan tampil dengan semaksimal mungkin dengan kreasi sendiri. Tribuner, serima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.